5 Hacker Paling Ditakuti Dunia, Apakah Biorka Termasuk Nama hacker Biorka tengah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, lantaran aksinya membongkar data-data pemerintah. Lantas apakah Biorka termasuk dalam hacker paling ditakuti dunia? Serangan berbahaya pada sistem PC dikenal sebagai cracking, sementara pada saat yang sama hacking adalah tindakan yang mengarah ke kebaikan. Namun, sebagian besar individu non-teknis gagal membuat diferensiasi ini. Peretasan pada sistem PC sering dilakukan melalui skrip atau pemrograman sistem lainnya. Program-program ini biasanya memanipulasi data melalui koneksi jaringan dengan cara yang dirancang untuk memperoleh lebih banyak data tentang cara kerja sistem target. Banyak skrip rapaket seperti itu tersedia di internet untuk semua orang, terutama untuk peretas tingkat pemula. Beberapa peretas yang sangat terampil bekerja untuk perusahaan bisnis dan lembaga pemerintah dengan pekerjaan untuk melindungi perangkat lunak perusahaan itu dan data pemerintah dari peretas musuh. Berikut 5 hacker paling ditakuti dunia diterjemahkan dari watinsider.com. 1. Kevin Mitnick Kevin Mitnick dikenal sebagai peretas mitologis. Kevin meretas sistem ketika dia baru berusia 16 tahun. Pada satu titik dia melarikan diri dan menjadi buronan selama lebih dari 2 tahun, dan sepanjang waktu dia meretas jaringan, mencuri kata sandi, menyalin perangkat lunak berpemilik yang sangat berharga, dan umumnya menyebabkan masalah. Mitnick adalah inspirasi di balik film ikonik, War Games. Dia sekarang menjalankan perusahaan keamanannya sendiri. Masih dikenal sebagai hacker terbaik dunia, dia selalu mengatakan dia melakukannya untuk bersenang-senang daripada untuk uang. Pekerjaannya sekarang dibayar banyak uang oleh perusahaan besar karena ia bekerja untuk memastikan mereka tidak akan diretas. 2. Julian Asange Julian Asange dikenal sebagai hacker tangguh di usia yang sangat muda. Jauh sebelum Asange menjadi musuh Amerika Serikat, dia menunjukkan diri sebagai musuh dari semua jenis institusi. The Guardian menulis fitur panjang tentang kehidupan peretas ini sebagai seorang pemuda. The Guardian menyatakan bahwa ia menjalani 37 sekolah berbeda dan keluar tanpa kualifikasi. Dia membantu menulis buku Tales of Hacking, Madness dan Obsession on the Electronic Frontier, pada tahun 1997, yang membuktikan bahwa dia adalah seorang hacker jenius. 3. Gary McKinnon Pemuda Skotlandia ini melangkah lebih jauh, dan dia adalah sosok dibalik peretasan komputer militer terbesar sepanjang masa. Menyebut dirinya Solo, dikatakan bahwa antara Februari tahun 2001 dan Maret tahun 2002, ia meretas hampir 100 komputer militer NASA dan AS. Dikatakan dia melumpuhkan militer untuk sementara waktu, membuat komputer yang sangat penting yang digunakan untuk mengendalikan bagian-bagian angkatan bersenjata sama sekali tidak dapat dioperasikan. Tindakannya itu tentu saja menciptakan masalah besar. 4. Jonathan James Jonathan James adalah sosok yang menyebabkan kerusakan serius atau meledakan pikiran para ahli keamanan. Saat itu Jonathan James baru berusia 15 dan 16 tahun, berhasil meretas sistem sekolah lokalnya. Akan tetapi, itu baru awalnya. Pada usia yang sama, ia meretas Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mendapatkan banyak informasi tentang apa yang terjadi di Departemen tersebut dan siapa saja yang dipekerjakan di sana. Pemuda dari Florida ini benar-benar jenius, dan dia juga memutuskan untuk meretas NASA. Dia mengunduh informasi yang berkaitan dengan cara kerja Stasiun Luar Angkasa Internasional, data yang memiliki nilai 1,7 juta dolar. 5. Yu Pingan Jenius keamanan yang selalu aneh dan tidak pernah menua serta slinger senjata paruh waktu John McAfee mengatakan peretasan oleh Yu Pingan di tahun 2015 adalah salah satu yang terbesar yang pernah dilakukannya. Peretasan itu dikenal sebagai peretasan OPM Office of Personnel Management orang di belakangnya berhasil mendapatkan informasi tentang setiap orang atau konsultan yang telah bekerja untuk pemerintah AS selama 50 tahun terakhir. Pingan bahkan berhasil memiliki semua informasi tentang staf rahasia, seperti CIA, FBI yang menyamar, dan semua jenis operator khusus. Pada tahun 2017, seorang warga negara China berusia 36 tahun bernama Yu Pingan ini ditangkap karena peretasan tersebut. Ia didakwa dengan Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer dan Konspirasi untuk Menipu Amerika Serikat.